Mahasiswa si muka ketawa jilid 7. Hanya bagi orang yang suka berkelana nama itu akhir ini tak asing dengan munculnya seorang pembela keadilan di pegunungan Kunlun yang suka mengenyahkan orang jahat di sekitar situ. Orang memberinya gelaran pertapa naga hijau karena kegemarannya memakai hal yang serbah hijau. Namun tak seorang pun tahu dari mana aliran dia berasal karena dia datang pergi bagaikan seekor naga dengan meninggalkan kelebatan hijau saja. Tapi bagi si nona yang tak kenal takut bukannya kedermalah dia majukan dirinya ke muka. Biasanya kalau orang bicara baik dulu, tidak demikian dengan Li Song. Lalu engkau mau ana, dia balik bertanya. HHM, menggermeng si sutai seorang diri, matanya disipitkan, aku justru hendak merampas Ceng Liong tu dari tanganmu. Jika betul engkau berani, sebentar tengah malam aku tunggu di gunung belakang. Untuk apa? Pokoknya engkau berani tidak? Buat apa bicara buka mulut besar? Mengapa tidak? Aku pasti datang, nona OEY mendongkol. Sendiri, menegas pertapa yang digelar Ceng Liong sutai itu. Jadi. Sendiri ya sendiri, memberondong si nona. Bagus, berseru si pertapa wanita, disini saja aku si tua minta diri pada kalian pentolan muda zaman sekarang. Bersamaan itu tubuhnya melesat keluar, cuma sekekelebatan bayangan hijau terus orangnya telah lenyap dari mulut gua. Gerakan yang hebat, kata Siobian Siyeseng sambil melongokan kepalanya untuk melihat melalui pintu kamar batu. Huat In segera menjurah kepadanya dan mengangguk kepada kedua muda mudi. Sampai disini juga aku minta kepada CWY bertiga. Maafkan aku telah mengganggu jalan cerita tadi. Kini semuanya telah tambah terang. Mudahan tambahan ceritaku ada juga gunanya terus untuk melanjutkan penyelidikan CWY. Tak menunggu jawaban lagi huat In putar badannya untuk bertindak keluar. Silahkan, si mahasiswa balas menjurah sambil tubuhnya turut bergerak buat mengantarkan. Beriring mereka keluar dari kamar batu tersebut. Kun Liong keluar yang paling belakang hatinya tak enak. Si pemuklah memikirkan tantangan Ceng Liong Sutai tadi telah diterima begitu saja oleh si Nona Sembrono. Agaknya penyakit Suciye ini tidak semuji yang tidak tahu tingginya langit, bahwa di balik gunung masih ada gunung yang lebih menjulang megah daripada yang pertama. Bagaimana akan diterima perjanjian dan dilaksanakan untuk bertemu sebentar malam? Si Suciye tentu tidak akan takut dan benar seorang diri pasti datang buat memenuhi janji itu. Mereka bertiga hanya mengantar sampai di muka pintu kamar batu. Begitu melihat si mahasiswa tidak mengantar lebih jauh, tidak sungkan lagi huat inceploskan badannya melewati mulut gua dan berlalu dengan pesat. Sekejap, Nona Oe Yee yang berdiri paling memuka cuma melirik sebentar, kemudian perhatiannya telah dialihkan lagi pada Seng Syao Wosusyok. Dilihatnya Syao Bian Syao Seng miringkan kepalanya dan tengah mengamati gambar di dinding. Agaknya kembali ia terbenam dalam lamunan pikirannya. Waktu dia menoleh pada Seng Sutai, kelihatan pemuda ini sedang bersusah hati. Engkau takut aku tidak bisa memenuhi panggilan Ceng Leong Sutai itu, dia bertanya menegasi. Bukan begitu, engkau terlalu gegabah dengan sembarangan menerima tantangannya Su Chie, Kun Leong perlihatkan muka kesal. Engkau tidak usah kesusu mengira aku mudah dipecundangi begitu saja. Biar bagaimana tak gampang untuk menjatuhkan aku dalam 20 jurus yang akan datang dalam sekali geberak, si Nona tekebur dan mulai bicara besar. Di samping si mahasiswa Li Song seperti tidak takuti apa saja, dia lebarat macan tumbuh sayap. Semangat Nona Oe Yee ini telah kembali pulih semua. Meskipun luka di dadanya belum sembuh benar dengan selalu adanya Siao Bian Sia Seng yang dipujanya dia melupakan sakitnya sama sekali, bahkan seakan merasa lukanya sudah merapat dan sembuh. Dan tak mungkin kambuh pula. Lebih memang obat yang dibubuhkan padanya termasuk obat yang paling mujarak di kolong dunia yang biasa disebut bubuk ajaib penyembuh luka. Di samping diborahkan juga bisa diminum untuk khasiat penyembuh luka dalam dengan mencairkan darah mati yang membeku di dalam. Tak heran dengan cukup mengasuh 1-2 malam Li Song telah memperoleh gerakan lincahnya seperti semula. Hanya si pemuda yang masih tetap khawatir karena mengetahui paman gurunya pasti tak akan mengikuti mereka sepanjang perjalanan disebabkan banyaknya tugas serta suasana keadaan yang tak mengijankan dan makin meruncing, terang engkau bukan tandingannya mengapa masih bersih tegang leher lagi. Sebaiknya sekarang tanya Tok Leong Susok guna mencarikan daya menghadapi nersoalan ini, Kun Leong berkata melampiaskan perasaan hatinya buat menegur Seng Su Chie. Jangan usilan, mengapa engkau masih suka mencampuri urusan orang, tertawa dingin si mahasiswa tanpa berpaling. Matanya tetap memandangi kelukisan orang pukulan di dinding batu. Kun Leong tak sangka dirinya bakal disemprot oleh Seng Susok ini, hatinya jadi tergetar tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Demikian pula si Nona merasa tak enak dengan sikapnya Seng Siao Seng Siok, tadi dia pun telah berniat mengalah pada si pemuda dengan mengajukan tukar pikiran pada kedua orang karena biar bagaimana kekhawatiran si Sutee beralasan dan sebenarnya keluar dari hatinya yang menyayang kepada dirinya serta perasaan yang sungguh tulus. Siapa kira akan bakal begini jadinya dan urusan tambah runyam naganya. Maka berdua mereka merasa tak enak di hati masing. Buru dia memikirkan daya buat merubah suasananya. Bertepatan dengan itu terdengar kesiuran angin perlahan diiringi dengan pernyataan suara orang menyebut kata, maaf. Rupanya tubuh orang itu pun telah mencelat jauh dengan pesat, sebentar saja telah lenyap. Pada saat lain terdengar suara Wat In Wershio yang berkata bagaikan berbicara di samping tak jauh dari mereka. Hampir lupa ku ceritakan pada si Yeheng bahwa kitab pelajaran silat dari kaum Heksan Pei telah dicuri oleh Sin Mo, kitab itu mempunyai sampul kulit yang berwarna hitam. Suara itu terdengar maki jauh tapi sangat jelas dan halus. Pertanda bahwa luakang pendekta muda ini telah mencapai kesempurnaan. Sedang orangnya mungkin telah berada beberapa li dari tempat ia berada barusan. Xiao Jin Si Sen Seng manggutkan kepalanya tanda memuji. Kun Leong dan Li Song berdua tahu ilmu yang disebut Bian Li Toan Im atau berlaksali mengumandangkan suara, semacam ilmu wekang yang sangat tinggi. Walaupun disebut berlaksali namanya pada hakikatnya, Kara mengumandangkan suara itu hanya mencapai beberapa li saja jauhnya. Ini saja bila jarak tersebut tidak lerhalang oleh benda misalnya gunung, pohon dirimba dan sebagainya. Pada dasarnya tak lain ialah ilmu yang dibuat untuk mengemahkan kata orang yang berbicara ke tempat yang sejauh mungkin. Hanya yang luar biasa dari ilmu tersebut adalah dengan mendalam latihannya, suara orang itu bisa terdengar laksana di samping orang yang ditujunya. Semakin tinggi wekangnya akan semakin halus terdengar katanya namun sangat jelas. Kini Wat In Hweshyo telah bisa mencapai tingkatan ini, dapat dibayangkan bagaimana tingginya kepandayan Hweshyo TSB pasti tidak di bawah si mahasiswa sendiri, namun yang terang di atas kepandayan guru mereka Tuyahun Kiam yang belum bisa sampai mencapai ketingkat ini. Mungkin tadi si Hweshyo juga ada maksud buat memamerkan kepandayan istimewanya, ini karena berulang perbuatan mencuri dengar ceritanya selalu kepergok oleh sang mahasiswa. Setelah kumandang suara itu sirep barulah si mahasiswa menoleh ke arah pemuda Sihon. Matanya segera bentrok dengan metusi pemung, dia yang masih jelas menampakkan sinar keraguan. Jadi terang teguran tadi bukan dia alamatkan padanya, melainkan justru ditujukan kepada orang yang berada di luar di gua hanya saja ia telah salah tangkap. Berdua pula dengan si Nona yang juga salah duga memangnya, siapa tahu kalau Wat In bakal balik kembali untuk mengintip gerakan apa yang selanjutnya dilakukan mereka. Namun mahasiswa berbisa ini benar lihai hingga bisa menduga kecerdikan orang yang berada dalam benak yang berkepala gundul itu. Nyata betapa nun siau bian siau seng masih menang seurat dibandingkan dengan Hweshyo tadi. Waktu itu sinar matahari kelihatan mulai doyong ke arah barat jadi pasti telah lewat sedikit dari tengah hari. Tanpa terasa hampir setengah harian mereka telah mengeram di daslam gua saat berlalu cepat tanah terasa beradanya mereka di gua dengan membawa perubahan pengalaman aneh yang baru saja mereka alami. Dengan tidak memberi banyak keterangan lagi si mahasiswa masuk kembali ke kamar batu itu seraya menggapai ke arah pemuda Sihan, Mari siau cu, kita cepat pecahkan rahasia di sini, ujarnya. Kun leong cuma manggutkan kepala, ia pun menelak sikap paman gurunya termuda ini bertindak masuk ke dalam. Mereka berhenti tepat di hadapan batu hitam di mana kerangkasin mau diketemukan kemarin. Li song yang tak mau ketinggalan pun segera menyusul. Coba dengan tenagamu seorang diri engkau balikan batu itu, menitah seng susyok. Si pemuda mengiakan. Ia kerahkan tenaganya ke tangan dan mulai bekerja. Di luar dugaan berlatih sehari di bawah bimbingan si mahasiswa kelihai kun leong mengalami kemajuan pesat. Ditambah berlatih lewekang di batu hitam hingga makin memurnikan ajaran tenaga dalamnya. Sekali gentak batu hitam itu dapat dibalikannya dengan mudah. Seperti batu hitam yang di luar bagian yang menempel degan tanah ini pun telah degil karena saking kelamanya bersentuhan bagian bawah lantai gua. Coa engkau bersihkannya, menyuruh siau bisyoyeseng. Pemuda tersebut menurut dengan tangannya ia menyusuti permukaan batu hitam tersebut. Sebentar saja kelihatan telah mengkilap kembali seperti asalnya. Hanya yang agak mengherankan di tengahnya terdapat selarik lapisan keputihan setebal kira dua jari tangan orang. Tampaknya bagai disemen saja atau memang sengaja ditampal dengan bahan dari adonan campuran batu pegunungan yang telah mengeras. Kun leong dong akan kepalanya buat mengawasi kepada kedua orang yang berdiri di belakangnya. Matanya segera bertemu dengan si nona yang juga keheranan tercampur rasa ingin tahu. Mereka saling berpandangan dan menanti. Tentu ada maksudnya, mengangguk mahasiswa tersenyum, ketika aku mendudukinya pertama tadi aku merasa tenaga sedotan hawa dingin di dalamnya tidak begitu besar dibandingkan dengan batu hitam yang luar. Maka aku berani pastikan di dalamnya tentu tersimpan apa. Mudahan saja mengandung rahasia yang akan menyingkap teka teki di sini semua. Coba Xiao Chu, engkau kerek dengan pedangmu. Tapi perlahan. Tanpa menyahut si pemuda manggutkan kepala dan berbangkit. Ia loloskan ceng leong kiam dari punggungnya dan mulai menandalkan senjata itu ke lapisan semen putih di tengah batu hitam. Hati Sutue, memperingatkan si nona. Kun leong perlahan menggaris dulu ke atas lapisan tersebut. Kemudian. Berulang ia membuat guratan beberapa kali. Pelurukan seperti butir pasir mulai menghambur. Baru ia lanjutkan mengorek ke lapisan yang lebih dalam. Ceng leong kiam sungguh tajam kemana saja pedang itu sampai lapisan putih di tengah batu hitam mustim luruk jatuh ke bawah. Sebentar saja beberapa inci lapisan putih telah terkorek keluar hingga membuat celahan yang cukup untuk memasukkan ujung jari manusia. Si pemuda meneruskan pekerjaannya. Kini menggunakan ketajaman pedang dia mulai memapas perlahan sedikit. Tidak nyana begitu bacokannya menyayat makin dalam, batu hitam itu perlahan jadi retak sedikit demi sedikit. Hentikan sutue, lihat batu itu mulai retak hampir terbelah, lisong berseru. Tidak apa, teruskan seperti itu, si mahasiswa menggoyangkan tangan. Kun leong menurut dan meneruskan pekerjaannya. Sekejap saja lapisan semen putih itu telah habis dan buntu sampai di bagian dalam batu hitam tersebut. Rupanya lapisan ini dibuat hanya seperempat dari tinggi batu. Tetapi lapat di bagian yang sebelah dalam dari dua sisi kira kanan masih terlihat lapisan warna putih itu. Jadi ternyata bagian dalamnya memang masih diisi padatan lapisan ini. Si pemuda menggorek terus, tiba sedikit ke bagian yang agak tengah ujung pedangnya mementur sesuatu benda yang keras. Mereka menahan nafas semua tanpa seorang pun yang mengeluarkan kata buat berbicara. Hati mereka diliputi perasaan tegang. Namun si pemuda tak menghentikan pekerjaannya agaknya ia tak mau dipengaruhi keadaan itu. Cermat sekali ia menggorek di kedua belah sisinya. Setelah bekerja beberapa saat barulah benda itu berwujud suatu senjata yang tak lain dari berupa sebuah golok. Mengorek sesaat lagi golok TSB bisa dilepaskan dari lapisan yang mengikatnya. Kini golok itu tinggal dikeluarkan saja. Kun Leong mencoba menyutik keluar tapi tak berhasil karena celah itu hanya pasan dengan tebal si golok. Mari aku coba mengamblinya, Sute, Nona Oe Yee berjongkok. Tanpa menanti penyahutan dia telah menjelipkan tangannya di antara celah batu hitam tapi karena kecil dan sempit lisong pun seperti. Sute-nya tak berhasil. Penasaran sekali Nona ini meloloskan goloknya dan berusaha mencungkit golok yang terselip di antara tengah batu hitam tersebut. Juga kini dia tak kesampaian mencapai maksudnya. Di bawah panas hatinya dia mulai membacok sisi sebelah di batu hitam dekatnya dengan maksud melebarkan celah yang telah terbuat. Tapi suatu ketika karena kurang hati dia membacok terlalu keras. Akibatnya rengatan tadi tambah besar dan panjang meretak. Menyadari telah membuat kesalahan si Nona cepat berbangkit dengan wajah berubah merah. Engkau teruskan saja lagi Sute seperti tadi, dia bilang dengan nada jengkel. Tidak usah, engkau bacok terus saja celah itu Siao Chu dengan sekali babatan, memerintah si mahasiswa. Agaknya Tok Liong Kong Chu pun kehilangan kesabaran. Minanti sekian lama ia jadi kesal hanya menunggu untuk mengetahui rahasia apa yang terisi dalam batu hitam itu. Nanti jadi rusak, Siao Su Siok, Li Song mengatakan. Memang harus begitu. Tanpa dibelah pun batu hitam ini tak akan tertolong lagi dan akan tetap terpotong jadi dua. Sejak Sin Mo mengoreknya sendiri juga telah terdapat tanda rengat. Batu macam begini memang keras, tetapi juga getas. Sekali salah satu bagian telah rusak selanjutnya bagian lainnya mudah retak. Maka tak guna dipertahankan. Tak apa tidak bisa disayangkan. Siao Chu tak usah ragu lagi, menjelaskan si mahasiswa. Kun Liong pun sepaham, dari tadi ia sudah berniat menanyakan hal tersebut. Kini usul itu sependapat benar dengan maksud hatinya. Maka begitu menerima anjuran ini ia terus bersiap. Dengan kerahkan tenaganya Cheng Liong kiam lewat atas kepalanya membacok ke bawah. Batu hitam tersebut terbelah menjadi dua tanpa mengeluarkan banyak suara. Begitu terbelah golok yang tadi dengan susah payah tak berhasil dikeluarkan dari celah batu mental terjatuh dengan bunyi berkelontang. Di bekas bagian bawah golok ini terletak terdapat sebuah kotak kayu empat persegi yang panjangnya kira sejengkal. Kotak kayu ini karena saking lamanya terpendam dalam celah bagian bawah batu hitam tersebut masih melekat. Ada potongan batu yang satu. Si mahasiswa membungkuk untuk memungut golok yang terjatuh dekat kakinya, sambil tersenyum ia mengamati benda yang membawa riwayat ini. Kini ketiga pesang metode dari orang dalam kamar batu tersebut tertuju hanya kepada seng golok. Golok itu bentuknya hampir serupa dengan Cheng Liong Tu yang berada pada Lusong. Tapi kini warnanya telah agak pudar karena memang terbuat dari logam asli. Hanya logam itu pasti pilihan dan sengaja khusus dibuat begitu rupa. Jika Cheng Liong Tu seluruhnya mulus dan mengeluarkan sinar berkereder, maka golok ini sekarang hanya di bagian tengahnya saja yang berwarna agak kehijauan. Sedang bagian ujung yang tajam dan mukanya berwarna putih berkilat sebagai logam biasa yak terasa tajam. Sebaliknya di punggung golok berwarna kotor kehitaman, bahkan di beberapa bagian telah lihat ada noda karat dari besi atau baja yang berwarna coklat. Tak sak lagi bahwa senjata itu adalah Cheng Tau, golok hijau, milik musuh bebu Yutan Sinmo si orang berasal dari Haksan Pei. Setelah membulak balik lagi sesaat Siobian Siyeseng angsurkan golok tersebut kepada si Nona dengan menjepit tujuh nguja yang tajam. Sudah untungnya jadi milikmu sekarang ini rupanya. Hilang yang satu. Dapat yang satu lagi. Andai kata Cheng Leong Tu sampai harus diserahkan kepada yang berhak, maka engkau tak usah khawatir tak memiliki senjata andalanmu. Cheng Tau jika dirawat dengan memadai cukuplah jadi pelindungmu yang boleh dibanggakan, bahkan mungkin paling ganas takdir. Senjata itu harus keluar kembali. Cheng Tau bersama Cheng Leong Tu kembali terjun ke dunia Sungai Telaga, kedua senjata yang membawa riwayat dan kenangan. Tapi entah apakah di kalangan Kang Ngau nanti akan terbit peristiwa banjir darah lagi atau tidak, kata Tok Leong Kong Chu halus setengah mengguman pada dirinya sendiri. Li Song menyambuti gagang Cheng Tau tersebut. Dari angsuransi mahasiswa, dalam hatinya merasa aneh namun tercampur girang juga. Kedua golok yang belasan tahun melenyap kini sekaligus bisa berada di tangannya. Kan rejeki nomplok ini namanya? Ketika dia minimang dengan tangannya dia mendapatkan bobot Cheng Tau lebih antep daripada Cheng Leong Tu. Berpikir sampai di sini dia jadi teringat akan janji pada pertapa perempuan yang menamakan dirinya Cheng Leong Su Tai hingga sesaat dia terdiam. Engkau ambillah itu kotak itu siaucu dan buka tutupnya. Tapi hati mungkin di dalamnya terpasang senjata rahasia yang siap mengancam, si mahasiswa berkata seperti menyadarkan Kun Leong yang masih mengawasi golok sucienya. Pemuda itu mengangguk dan mulai mengulurkan tangannya untuk menarik kotak kaju itu yang terbenam dalam semen putih di batu, namun tak berhasil. Kembali ia terpaksa mempergunakan pedangnya untuk mengorek benda yang ternyata melekat di antara semen putih yang berada di celah batu dan kini terletak hanya pada separuh belahan batu hitam yang tergeletak tersebut. Keheningan kamar segera dipecahkan oleh suara Cheng Leong Kiam yang ditetakkan untuk mengorek semen putih yang melekat di sekitar kotak kayu ini. Hanya sepotong saja yang perlu dikorek oleh si pemuda karena yang separuh bagian bersih dari semen serta menonjol keluar. Sebentar saja usahanya berhasil hingga kotak kayu itu terlepas dari semen yang mengikatnya karena bersama melengket ke batu hitam. Mungkin disebabkan lamanya terpendam kotoran semen tak bisa bersih dari permukaan dan belakang kotak ini. Kemudian dengan menggunakan belahan batu TSB tempat kotak terletak dipakai sebagai penyangga. Kun Leong mulai mencongkel batas tutupan kotak. Ternyata kotak kayu ini tidak berkunci kedua belahannya hanya dirapatkan sebagaimana kotak biasa. Tanpa menimbulkan kesukan bagian luarnya mulai bergerak dan ketika Kun Leong berhasil menjeblakannya terbuka beberapa lembaran kertas berhamburan ke atas tanah. Tok Leong Kongcu bertindak ke muka untuk memunguti kertas tersebut. Waktu ia berdiri kembali ia telah angsurkan beberapa lembaran itu ke hidungnya. Untuk dicium. Tidak beracun, ia tersenyum. Sesudah itu ia membuka lembaran yang dari jauh tampaknya seperti catatan tulisan tangan. Setelah membaca sedikit wajahnya segera berubah dan dengan penuh perhatian mulai membulak-balikan lembaran tersebut seperti mencari sesuatu. Tak lupa ia mengambil seluruh sisa lembaran yang masih tertinggal dalam kotak hingga jadi satu tumpuk. Kemudian ia menyusunnya menjadi urutan yang rajin tersusun. Dengan penuh minat ia mulai membacanya satu per satu, selesai yang diganti yang lain. Lembaran yang selesai dibacanya lalu diserahkan kepada si pemuda. Demikian pula Kun Leong begitu menerima dari si mahasiswa seketika terus dibacanya. Karena tertarik terpaksa Li Song ikutan bertindak menghampiri di belakang sutei-nya. Kun Leong yang selesai membaca tulisan yang tertera juga akhirnya menyerahkannya pada si Su Chie. Demikianlah semuanya segera terbenam bacaan mengasihkan yang tertera dalam lembaran kertas itu. Mereka seperti melupakan waktu, juga tak menghiraukan keadaan sekelilingnya. Karena ternyata lembaran kertas ini adalah surat yang ditulis tangan sendiri oleh Sin Mol sebagai peringatannya terakhir. Suratnya ditulis berurutan dan tiap pucutnya diberi benomor. Li Song mulai membaca lembaran pertama yang berbunyi. Setelah aku lolos dari gunung hitam kini aku telah berubah jadi seorang yang cacat. Namun aku menguatkan hati juga, aku tak boleh berputus, asa. Aku tak boleh mati dulu demi untuk menghapus kebejatan yang telah tercoreng di atas nama baikku dan membalas dendam kepada kancat, bajingan, si Ouyong itu yang telah memalsukan diriku dengan mempergunakan Cheng Toh. Beruntung begitu turun aku mendapat bantuan dari saya Cheng yang menyelamatkan aku dari lukaku dan jadi buruan musuhku. Tapi sungguh malu aku harus memperdayakannya, bahkah kan mencuri sebuah batu hitamnya lagi. Seperti juga ketika ku lakukan perbuatan yang menggerayangi untuk memperoleh buku Losin Hiap yang telah menolong jiwaku. Namun sesungguhnya semua perbuatan itu ku lakukan karena terpaksa. Karena sebagai manusia aku mempunyai rasa keangkuhan sendiri dan harga diri. Dalam keadaan biasa pasti perbuatanku yang terkutuk itu tak nanti ku lakukan. Aku lebih suka membunuh diri daripada harus mengemis bantuan kepada orang lain. Hanya keadaanku memang benar tak berdaya, serta kepepet. Lagi pula pikiranku sedang kacau balau. Siapa lagi yang akan menolong kalau bukan diriku sendiri? San, surat kedua berbunyi lebih mengharukan. Sungguh kurang ajar, bangsat itu sekarang bahkan mengejarku. Dari yang ku kejar dulu berbalik aku yang dikejar. Jika tidak karena keadaanku itu aku tak akan takuti apapun padanya. Meskipun aku tidak pernah memandang rendah sesungguhnya aku tak perlu khawatir kalah karena aku selalu berkeyakinan bisa menundukkan dan membekuknya. Dengan kepandaianku yang ada aku akan menempurnya, dengan ganas dan tak sampai ratus jurus aku yakin akan dapat merobohkannya. Hanya keadaanku sekarang payah, lukaku di kaki belum sembuh sejak kedua dengkulku dibuntungi, tenagaku pun berkurang banyak. Coba saya ceng tidak menemukan ramuan ajaib yang bisa memampatkan darahku yang terusan mengalir entah apa yang terjadi dengan diriku. Mungkin aku sudah tidak ada dan jalan ke alam baka. Meski sebenarnya kematian lebih enak bagiku karena di sana, di sana, aku akan berjumpa dengan Syohyang, istriku yang belum sempat kukawini. Semua itu gara peraturan keparat yang selalu mengikat perjalanan hidup manusia. Namun aku harus hidup. Biarlah nanti aku membalas semuanya yang pernah berbuat kebaikan dalam masa hidupku ini. Kini yang penting aku harus menyelamatkan diri. Aku harus selalu menghindari jejak pencarian si keparat Syohyang dari Haksan P itu. Ditambah musuhku lain yang sangat keliwat banyak jangan sampai memergokinya. Penderitaanku sungguh tak terperikan. Dalam waktu sebulan saja berat badanku telah susut jadi hampir separohnya. Badanku tinggal kulit pembungkus tulang. Aku sampai harus menyamar sebagai nengemis segala. Makan minum seadanya tidur selalu harus waspada. Dari satu daerah harus berpindah ke daerah lain, dari tempat sini lari ke tempat sana. Diburu rasa was-was dan penuh ketegangan. Tak sedikit orang yang tak herdosa terpaksa harus kubinasakan demi menutup mulutnya agar penyamaranku berhasil serta tak terbongkar. Dari satu kereta aku berganti ke kereta lain, tak berbilang banyak ia kuda tunggangan yang kugunakan hanya dengan tujuan jangan sampai bersomplokan dengan si keparat itu. Dan rupanya kancat ini pun tak mau berhenti atau mundur sebelum berhasil. Dengan sengaja dan segala rupa akal ia telah membuat aku tambah sengsara. Untung aku tak terpedaya. Hampir penderitaanku tak tertahankan lagi. Waktu aku dalam keadaan lapar dan haus dahaga, sendirian di tempat terpencil yang belum ku kenal. Tak nampak manusia yang bisa menolong dan tanpa bahan persediaan makanan pula. Demamku pun meningkat dengan seringnya kumat menggigil ditahan seorang diri. Ditambah luka bekas potongan di kakiku mulai bernanah. Hampir saja aku memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi ketika aku mencoba mengeluarkan alat buat menghabiskan jiwaku dari saku itu tiba sebuah benda peninggalan siu yang yang diberikan padaku sebagai tanda mata berupa anting terloncat keluar. Aku terbengong sesaat. Seketika termangu emandangi benda berharga bagaikan wasiat ITN. Aku harus hidup. Itulah pekikanku yang mendadak keluar dari mulut. Sekalipun aku harus berjalan merangkak ataupun melosor menyusuri gant yang penuh kotoran. Titik. Dan ajaib nyatanya kemudian aku pun memang masih hidup. Surat ketiga berbunyi lagi yang mengandung nada keriangan dan peruh harapan. Akhirnya aku sampai juga di gua ini yang telah lama ku siapkan sebelumnya untuk sesuatu tujuan. Di muka gunung sampat air mataku bercucuran karena girang dan meleleh ke pipiku. Balas dendam itu pasti terlaksana. Dengan sabar dan tekun aku mulai menelah isi heksu, kitab hitam, dari kaum heksan P yang sempat ku bawa dan ku selamatkan sejak berhasil ku curi dari gunungnya. Aku mulai mempelajari pemecahannya dan berusaha menciptakan ilmu tandingan buat menindiknya. Sebagai hasil dari jerih payahku maka lahirlah ilmu pukulan tangan kosong yang sengaja ku ciptakan di dinding gua luar. Ilma ini terdiri dari 36 jurus dengan mengutamakan luakang yang ku beri nama Tuyahun Chiohoat atat ilmu pukulan perampas jiwa. Mudahan nanti ilmu ini akan jatuh kepada orang yang benar dan dari golongan lurus hingga tak akan kelewat ganas bagi dunia persilatan. Sengaja aku cantumkan pukulan itu di dinding gua agar lebih jelas jika nanti sampai terjatuh kepada orang yang berjodoh. Mengenal semua keterangan lengkap aku turunkan pada kertas catatan yang ku buat di sini. Sebagai imbangan dari pukulan tersebut aku ciptakan pula Tuyahun Chiohoat, ilmu golok perampas jiwa, guna menundukan ilmu golok dari haksan pay. Seluruh pelajaran ilmu itu pun aku catatkan di lembaran kertas tersendiri. Dengan terciptanya kedua ilmu ini cukuplah sebagai ilmu pelindung bagi aku si orang tapadaksa yang tak berkaki dan hanya mengandalkan kehebatan gerakan sepasang tangan saja. Dengan demikian pula sempurnalah ilmuku untuk menghabiskan kamcat itu yang melulu jadi tujuan hidupku yang utama. Aku hanya bertekad menghadapinya sekali dalam seumur hidupku dalam batas umurku yang tersisa. Jika kemudian sesudahnya ada musuh lain berkehendak menuntut balas, aku telah bersedia menerimanya. Terserah mau dicincang tubuhku atau digantung sampai mampus. Hanya dalam waktuku yang masih tersedia aku selalu berdoa kepada Tian agar maksud citaku terkabul. Kini aku hanya tinggal menunggu saat. Hari berlalu dengan lambat dalam suasana sunyi yang mencengkamku. Bulam pun berganti dengan bulan yang baru. Dua tahun telah berlalu sejak aku menghuni di gua ini. Surat berikutnya lebih menggiriskan isinya, diteruskan dengan surat selanjutnya yang berselang-seling. Rupanya ditulis pada waktu yang berlainan meskipun merupakan satu rangkaian kebulatan. Dan sebagaimana surat yang terdahulu tiap surat ini selalu diakhiri dengan dipertandaan san sebagai singkatan dari nama sinmo. Bunyi surat yang berangkaian itu setelah menjadi satu adalah. Suatu hari dalam keheningan pagi yang nyaman mata batinku seperti melihat seseorang memasuki lubang gua di muka. Teling aku yang selalu kulatih dalam keadaan apanun menangkap tindakan yang enteng dari seseorang yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan, ketika itu aku tengah melatih tenaga dalamku di atas batu hitam ini. Ah! Tian Maha Adil! Akhirnya yang ku nantikan datang juga padaku. Batinku bersorak dan aku dimabuk kegembiraan. Aku menjadi gugup bukan karena takut malah, namun disebabkan hampir tak dapat menahan sabar. Tak salahkan cat itu yang datang. Bangsat si Ouyong rupanya cukup berlaku cerdik sebelum masuk perangkap berusaha. Menyediki dulu. Tapi aku sudah tak sabar menunggu. Sahabat baik, silahkan masuk. Tak usah sungkan dan takut. Jika ada yang mau dirundingkan mari kita bicarakan secara berterang, aku telah meneriakinya sebelum aku sadar. Bajingan tengik itu muncul di ambang muka pintu kamar ini perlahan. Setelah mengetahui aku hanya seorang diri, dalam keadaan buntung pula, keberaniannya jadi bertambah terpancar dari semangatnya yang makin tenang dan mantap. Masih tanpa berkata sepatah lakata pun tiba ia melemparkan goloknya ke tengah ruangan kamar dengan keras. Setelah tahu tak timbul perubahan apa ia yakin bahwa kamar batu ini tidak diperlengkapi dengan alat rahasia sebagaimana penjahat biasa melakukan. Ia bertindak perlahan kemudian ke tengah ruangan untuk mengambil goloknya yang tertancap ambles sampai separohnya. Kedalam tanah, ada terpancar sinar dendam kesumat yang tak terpadamkan dari matanya. Sebaliknya aku hanya memandanginya dengan sorot dingin walaupun dendamku padanya tak kurang. Akhir ini perbuatannya terhadapku sudah keterlaluan. Sampai ia tega dengan hati dingin mengorek kuburan Siu Hiang dan memindahkan tulang belulangnya ke Heksan Pei hanya dengan tujuan memancing aku keluar dari persembunyianku. Justru aku yang seharusnya begitu keadaan mengizinkan akan turun gunung buat mencarinya. Hanya keadaanku belum mengizinkan, luka di kakiku bertambah membusuk. Dan akhir bahkan suka terasa kejang atau lumpuh, rupanya di samping lukanya makin merasuk. Aku juga telah keracunan yang bekerjanya perlahan sekali hingga kadang pahaku terasa baal dan suka mati rasa. Kini aku dan ia berhadapan bagaikan dua ekor binatang buas untuk saling menerkam mencabiknya satu sama lain. Kami adalah sebagai hewan liar yang selalu saling bermusuhan sepanjang masa. Atau katakanlah seperti dua ekor singa yang siap berlaga di arna pertempuran, dan akulah si Raja Rimbanya yang terluka. Baru saja aku akan menagurnya serta menyilahkan bangsat itu berkata, mendadak begitu mencabut goloknya di atas tanah ia meloncat menuburku dan menyerangku bertubi. Penyerangannya demikian hebat dan ganas. Sungguh tidak dinyana dalam dua tahun kepandainya bertambah maju. Boleh dikata dialah satunya orang yang menguasai kepandain kaum Heksan Pei sampai puncaknya. Jika dengan kepandainanku masih yang dulu sekejap saja mungkin aku sudah kena kecundang direbohkan. Tetapi ilmu silatku itu justru diciptakan buat menindih ilmu silatnya yang kukarang berkat mengambil sari silat lainnya juga yang pernah kucuri bukunya. Dalam segerakan saja ia telah mengirimkan beberapa serangan berantai gencar yang kesemuanya bisa kuhindarkan dengan kelitan. Kancak itu kagetnya tak kepalang mengetahui semua serangannya dapat kupunahkan bahkan aku bisa mengancamnya. Lebih ketika mencabut Cheng Leong Tu hingga sama bersenjata golok bangsat itu tak bisa berbuat banyak. Bukan main sibuknya ia namun untuk lari terang tidak mempunyai muka. Karena memang sengaja ia mencariku, tapi kini menghadapi kenyataan ia tak akan bisa mengalahkan aku lagi dengan kepandainnya. Karena di samping ilmuku khusus adalah untuk menundukkan kepandain utama dari Heksan Pei, ia tak berdaya dengan tak berani menyentuh senjataku akibat takutku papras. Akhirnya tibalah saat penentuan itu. Perhitungan siang malam Yang selalu kumimpikan Ia harus membayarnya bersama bunganya Karena dendamku pun tak pernah habisnya Ketika itu ia meloncat surut ke belakang setelah menghindarkan rangsekanku Dengan berdiri tegar ia mengawasiku yang tetap duduk di batu hitam ini setelah mumbul ke atas tadi sehabis melakukan penyerangan Sebaliknya aku tetap terus wajahnya tanpa berkesip Terlihat sekali mukanya menunjukkan kegugupan dengan keheranan yang bukan main aku mengalahkannya dalam keadaan cacat Sedang sebenarnya hatiku sendiri pun sangat gugup sampai tangan dan tubuhku ikut gemetaran Karena kalau bangsat ini lolos atau mau kabur akan jadi berabe nantinya Bisa dengan akalnya yang licik ia akan mengundang pentolan persilatan di zaman ini buat mengeroyoku telah terlanjur cemar namanya Hingga akibatnya bukan saja dendamku tak terbalas Tapi aku pun akan mati konyol secara penasaran Maka aku harus mempergunakan akal sebelum banjingan itu mempunyai pikiran untuk lari Hatiku jadi cemas dan bergebar Engkau kenal ini tanyaku ditenangkan sambil mengeluarkan sesuatu barang dari saku Kancat itu memperhatikan diriku untuk mengetahui gerakan apa yang selanjutnya yang akan kulakukan Ketika ia mengawasi anting yang pernah menyelamatkan hidupku dengan memberi semangat dalam keputusasaan Matanya tak berkedip Ia mengangguk setelah selang sesaat tapi ku diamkan Ya, milik suci aku, lambat ia menyahut setelah aku lama tak membuka mulut Aku mainkan anting itu seraya di hadapan matanya memutarkan hingga mengeluarkan cahaya kemasan yang berkeredep Tiba saja hatiku jadi gusar tak kepalang Perubahan wajah ini tak luput dari pandangan mati si Kancat yang segera bersiaga Apa maunmu sekarang benar saja ia bertanya tak sabar Aku ingin engkau memperhatikannya buat Jik Penghabisan kali Ujarku datar namun penuh mengandung ancaman Apa maksudmu bajingan itu jadi tegang dan mencilakan matanya Karena aku segera akan membutakan matamu untuk selamanya bentaku Berbareng dengan menjatuhkan anting milik siuh yang ku ke dalam pangkuan Tanganku meraup segenggam senjata rahasia yang selalu berada di sebelah Si Kancat berseru kaget dan meloncat ke belakang, tetapi terlambat Segera belasan biji caturku telah tertabur melayang ke arahnya serta mengurung ke berbagai arah Beberapa bagian anggauta tubuhnya terkena tepat pada sasaran Jalan darah tertentu hingga ia seperti kena Dilumpuhkan seketika Juga tangannya sampai tak kuasa lagi terangkat buat menangkis Sebelum sempat ia berhasil mengerahkan tenaga dalamnya guna melepaskan jalan darahnya yang tertutup Tanganku kembali telah bekerja dengan dua senjata rahasia yang terarah sempurna Sambil mengeluarkan jeretan nyaring ia menekap mukanya yang berlumuran darah karena kedua biji caturkan itu dengan tepat telah membutakan kedua biji matanya Aku tertawa terbahak menyeramkan Rupanya karena tertawaku ini nyalinya jadi kede Tanpa memperdulikan lagi lukanya atau mencabut senjata rahasiaku dari matanya ia berniat melarikan diri Tubuhnya meloncat ke samping ke arah pintu kamar batu menurut dugaannya Tapi ia menumbuk dinding kamar Kesempatan ini tak kusiakan Aku pun segera melompat menubruk ke arahnya Bersamaan tubuhku membung mengapung di tengah udara kedua tanganku menghantam dengan jurus tipu yang baru ku ciptakan Tubuh kanca taoyong itu terpental Beberapa tulang dada dan iganya pasti remuk terhajar tenaga pukulanku tersebut Begitu aku hinggap di atas tanah dengan kedua dengkulku aku susuli menutup ke jalan darah pelumpuh huja Tubuhnya terkulai lemas sebelum roboh dari mulutnya menyemburkan darah segar Tetapi berbareng itu tubuhku pun nguseruk ke depan Dengan sisa tenagaku yang ada aku mencoba bertahan dengan menunjang tubuhku kaku separoh ini memakai kedua beluh tangan agar jangan jatuh terjungkel Bagian bawah anggauta tubuhku terasa kesemutan mulai baal Ketakutan yang selama ini dan cemaskan sejak tadi telah terbukti Kini aku sadar ajalku pun sudah dekat Tak lama lagi penyakitku yang menghidap akibat luka dulu dan racun di tubuhku akan menjadi kenyataan Beruntung di saat terakhir menjelang mautku aku telah sempat menunaikan sumpahku dengan terlaksana yang jadi idamanku siang malam Melihat kematian keparat si Ouyong itu di hadapanku Kembali aku tertawa terbahak mirip orang gila layaknya Mungkin dari luar tertawaku ini akan kedengaran seperti mengemakan bukit dan lembah Sampai mataku mengeluarkan air mata karena tertawaku itu yang menyakitkan bagian dalam dadaku Sedang tubuh si bajangan tersebut ku biarkan terbujur Aku pandangi wajahnya yang tertelentang di hadapanku tak berdaya Sepanjang malam ia hanya bisa mengerang tanpa bisa berusaha mengurangi penderitaannya Pada keesokan harinya pagi buta barulah rintihannya itu hilang Rupanya nyawanya telah mendahului melayang ke akhirat sebelum sempat aku menemukan bentuk yang sekejahnya buat menyiksanya Guna memuaskan hatiku yang masih menjadi aku sandarkan mayat busuk itu di dinding hadapanku Biar kulihat sampai bosan tampangnya yang kini jadi sangat menjijikan bagiku Sengaja kedua senjata rahasiaku yang menancap pada biji matanya tak ku cabut Aku anggap ini sebagai hasil usahaku yang paling boleh kubuat bangga Menjelang hari ketiga mayat kancat itu mulai rusak dan berubah menyeramkan mukanya Namun aku tak berkehendak untuk menyingkirkannya dari dalam kamar ini Aku malah pandangi dengan kesenangan leluhan air yang menetes jatuh dari tubuhnya itu ke atas tanah Setiap aku keluar dan masuk kamar serta tercium bau memualkan pasti kuludahi muka tengkora kepalanya Pada hari kelima matanya yang berair itu juga telah pecah Demikian juga semua dagingnya yang mencair mulai menjadi pada rontok Lalat yang datang semakin bertambah banyak Yang terbang dan hindap berkerumun di atas bangkainya beberapa hari lalu sejak hari pertama ia modar Mereka mengerumuti mukanya, sekitar lehernya serta bagian tubuhnya lain yang terlihat karena pakaiannya mulai pecah Bahkan kulihat beberapa binatang serupa bilatung juga tampak menguget dalam dagingnya Aku senang melihatnya Dan dengan sadar semuanya kulakukan ini Karena sejak saat itu aku malah bisa tertidur pules Tidur sepuasnya, bangun semauku dan hidup sesuka hati Nampaknya saja aku tidak memperhatikan lagi kesehatanku Namun memang ini sengaja kulakukan, karena sekarang aku tak memikirkannya lagi Aku berharap hidupku tak akan lebih lama Lagi Li Song hentikan membacanya surat Sin Mo itu Dia menjadi merasa seram berada dalam ruangan kamar batu tersebut sekarang Sin Onas sampai mengkirik sendirian, dia bulu kuduknya pada berdiri dengan sendirinya Namun rasa ingin tahu menuntut kehendak membaca kelanjutan surat terakhir dari wasiat peninggalan si iblis malaikat itu Terpaksa diakuatkan hatinya, dan beranikan nyalinya Tapi yang dia baka terusannya tidak seseram surat yang berlembar tadi Taulah aku tak perlu bertahan lama Kakiku telah terasa lumluh Begitu pula di bagian lukanya kembali telah mengeluarkan cairan dan bernanah Waktuku ini sudah dekat, pasti Sebelum aku pergi buat selamanya aku harus mengatur segalanya agar jalan keberangkatanku bisa tenang Aku ingin menyampaikan pesan agar terlaksanakan Namun siapa aku harus meminta tolong Buat menyampaikannya Biarlah tulisanku sebagai pengganti pernyataanku yang tulus ini Bahwa di sini aku pernah menulis buat mereka agar mereka tahu aku masih mengingat mereka Juga atas kesalahanku Pertama saya Cheng, kepada siapa aku berhutang budi banyak Orangnya keras dan agak kasar Namun hatinya poloslah adalah contoh manusia yang sejujurnya yang pernah ku kenal Hanya kurang biasa memakai akalnya Atas pertolongannya dan benda yang ku janjikan tukar itu Aku ingin menepati janjiku dengan memberikan sesuatu Di luar di langit gua tepat di atas batu hitam tempat latihan terdapat sebuah ceglokan yang di tengahnya ku beri tanda dengan sebuah lubang kecil Pukulah tanda itu dengan pukulan lurus sambil duduk Jika perang sudah mempelajari Tuyahun Chiohoat gunakan jurus ke-36 itu sebagai pukulan penutupnya Pukul keras namun hati karena di dalamnya terdapat bahan peledak dan alat yang mudah menyala terkena gesekan Sesudah lubang terbuka cukup kira sebesar mulut mangkuk nasi Tariklah sebuah tali dari mulut kantong kulit yang terjuntai Begitu kantong itu tertarik keluar lekas tinggalkan gua ini karena gesekan kantong tersebut akan menyalakan api yang akan membakar bahan peledak yang tersimpan di langit gua Aku sudah perhitungkan batuhan di gunung ini kurang kuat Begitu meledakkan runtuhlah semua isi dalam gua dan mulutnya tertutup rapat Maka siapa tak mau mendengarkan omonganku jangan menyesal jika ia sampai terkubur hidup timbunan runtuhan batu di gua Dalam kantong kulit itu tersimpan heksu kaum Heksan Pei yang harap diserahkan kepada saya Cheng di Kokos Han Setelah ia mempelajarinya suruh ia mengembalikan pada ahli waris pimpinan Heksan Pei atau muridnya atau orang yang terdekat serta ada hubungannya dengan partai tersebut Kemudian kepada Toa Ko Hang Kiat Sik tolong sampaikan ucapan terima kasihku kepadanya yang selama ini telah memperhatikan jalan hidupku yang susat Maafkan atas kesalahan adikmu yang selama ini diperbuat atas seorang kakaknya yang baik Demikian juga kepada Lo Sin Hiap Aku juga mengucapkan banyak terima kasih pada Budi dan petunjuknya yang memungkinkan aku terbuka matanya dalam ilmu silat Mudahan dengan kepandayan yang ku ciptakan itu suatu hari bisa membalasnya kepada anak murid atau cucunya kelak Dan kepada siapapun aku mintakan maaf tindak segala kesalahan yang telah ku perbuat baik sengaja maupun secara tak langsung Karena sebagai hasil dari penjernihan pikiranku kataku baik buruknya seseorang pada dasarnya adalah apa yang terletak dalam lubuk hatinya Demikian pesanku terakhir kepada sahabat siapa yang kebetulan menemukan mana peninggalanku ini Biarlah aku memanggilnya sahabat karena SBG kata Kong Cu, Kong Hau Cu, dulu ujarnya di empat penjuru Lautan ini kita semua adalah sahabat, sengaja ku ganti dari kata saudara Meskipun aku mungkin tak sederajat, jika Tian mengasihani cacatanku ini akan jatuh kepada orang yang tepat Karena hanya secara kebetulan berkat kemurahannya juga atau oleh orang yang seimbang tingkat pemikirannya dengan aku Wasiatku baru ini bisa diketemukan Apabila tidak dan karena perbuatanku ini kemudian malah menimbulkan bencana yang hebat Maka sepenuhnya dosa itu akulah yang bakal memikulnya di alam baka Terakhir, semua catatan kepandaya ilmu yang terdapat di sini ku serahkah semua kepada yang berjodoh menemukannya Tuhan Maha Pengasih Li Song tak dapat menahan perasaan hatinya, penggorokannya serasa terkancin hingga suaranya seakan semer dalam mulut Hampir dia tak membendung air matanya yang sekarang berkaca di matanya Jika tadi dia mengira Sinmo adalah seorang yang tak punya hati nurani di saat terakhir hampir kehilangan akal warasnya Maka kini dia berbalik merasa kasihan akan nasib Sinmo yang mengenaskan itu Ternyata ia tidak gila, melainkan karena pengaruh dendam yang menyala yang bisa merubah orang menjadi buah sebagainan binatang Tanpa merasa si nona sesengguk meskipun tidak menangis keluar air mata karena takut malu oleh kedua pria di sebelahnya Untung karena asik mereka tidak memperhatikan dirinya, agaknya mungkin mereka juga terpengaruh oleh tulisan yang baru dibacanya Bertepatan itu Kun Liong menyerahkan dua lembaran kepada Seng Su Chie yang cepat menyambutinya Yang sebuah adalah surat tulisan terakhir dari Sinmo yang menggambarkan detik menjelang kematiannya Hari ini bagian bawah badanku mulai terasa dingin Aku tahu ajalku telah sampai Sebelum keburu aku berlalu, semua perabotanku di sini ku hadiahkan pada orang yang selama ini melayani kebutuhanku Sesudah itu aku akan menutup pintu kamar batu ini buat selamanya Dalam saat orang menanti kematiannya biasanya menyebabkan orang berpikir atau tersadar sesuatu Demikian juga kini dalam waktuku menunggu ini ingin kugunakan buat merenung Tak kusangka kepergianku sekarang ini seorang diri dan di tempat yang sunyi Jauh dari sanak dan kerabat Aku tak ingin jadi orang cengeng yang mati ditangisi Namun juga aku ingin meninggalkan sesuatu pada seseorang Seorang yang menyaksikan keberangkatanku ke alam baka Tapi siapa karena aku tak punya sahabat lagi Maka aku pun ingin orang menyaksikan aku mati sebagai seorang laki Aku akan mati dengan berduduk Tahun ketiga Kiong Hie, empat belas Chia Gwe San Tulisan itu rupanya adalah surat yang terakhir ditulis si iblis malaikat sebelum wafatnya Dapat dibayangkan kecermatan jago ini yang telah mengatur segalanya sampai saat menjelang ajalnya Kecerdikannya pun dapat dinilai yang melebih dari orang kebanyakan Bahkan untuk orang di zaman ini mungkin sukar mencari tandingannya Yang bisa mengimbanginya di masa sekarang barangkali hanya seorang yang diberi nama aneh Tok Liong Kongcu aliasi pemuda naga beracun Dan yang paling aneh dari segalanya adalah orang bergar mahasiswasi muka ketawa Mengingat sampai disini si Nona jadi jengah dengan sendirinya Tak sangka pikirannya sampai bisa milantur sampai ke situ Maka cepat Nona Oey memperhatikan kelembaran tulisan yang masih dipegangnya Surat Sinmo jumlahnya tak kurang dari 12 nomor Yang kesemuanya tidak merupakan jumlah lembaran sama Ada yang cuma selembar namun ada juga yang terdiri dari hampir 10 lembar 1 surat Li Song cuma melirik sekejap ke arah si mahasiswa yang telah selesai memeriksa semua peninggalan Sinmo Dan seperti tengah terbengong sesaat Kemudian dia tundukkan kepala buat membaca lembaran yang paling penghabisan yang masih berada dalam genggamannya Isinya ternyata adalah sebuah sanjak Siu Hiang Apabila aku berangkat ke alembaka, ratakan jalanku ini Dari dendamu yang menyengat Peraturan itu memang Keparat yang mengikat kita ketat tapi juga buatan manusia Ingat yang melahirkan lagi tambahan dosa Jangan engkau berdendam Siu Hiang walau peraturan menjerat sesat Namun malah menambah kita makin nerat tanpa tali-tali yang memperkuat Air mata kita adalah air mata cinta dari dua insan yang bersengsara Hanya karena kita ingin sebagai manusia Yang dipisah bukan karena dosa Darah kita bisa sama beku tapi dapatkah cinta kita layu? Biarkan tiupan dari sejuta baju Tak akan membuat asmara kita jadi debu Mungkinkah di sorga tempatnya membuat orang merana yang datang untuk perjumpaan cinta? Ah, jika itu memang nyata Betapa nista manusia mencari bahagia Andai kata kelak kita bisa saling menjelma engkau sebagai wanita Dan aku tetap pria tak akan kita kubur lagi cinta kita Dari putaran bumi sepanjang masa Li Song tak sepandai sutlenya Kun Leong dalam menangkap makna sesuatu tulisan sanjak Namun dia bisa menyelami perasaan Sin Mo yang mendalam itu Tentang drama percintaan yang mengharukan dengan kekasihnya Siu Hiang Bahwa kedua insan sampai saat ajalnya masih saling mengasihi dan setia pada cinta mereka yang semula Mereka lebih suka menderita Namun percintaan mereka kekal sampai ajal merenggutnya Tanpa sadar dia membandingkan dengan dirinya bagaimana kalau kelak sampai merana dalam bercinta Ah, dia tak ingin melanjutkan jalan pikirannya itu Nona Oefe kemudian berpaling kepada Seng Siao Susiok dan Sutei-nya Ketika itu si mahasiswa pun telah mengangkat kepalanya dari lembaran tulisan neninggalan yang masih tersisa dalam genggamannya Engkau ambillah, ia berpaling pada Kun Leong Seraya menyerahkan seberkas tulisan yang paling bawah Si pemuda menyambuti dan menelitinya sesaat Itu adalah pelajaran melempar senjata rahasia peninggalan Ciam Pue Shisan ini Jika kelak engkau giat berlatih pasti engkau akan jadi seorang ahli senjata rahasia yang sukar dicari tandingannya Berkata pula Tok Leong Kong Chu sering tak menyerahkan kantong kulit yang diketemukan di batu dari saku bajunya Kemudian ia menoleh pada si Nona, karena malulisong menundukkan kepala Yang tertulis di sini adalah pelajaran ilmu golok sinmo terbaru dan diciptakan khusus untuk menundukkan ilmu golok dari kaum Hek Panpei Sebentar engkau berlatih baik, siapa tahu pula bisa digunakan buat menindih ilmu golok Ceng Leong Sutai yang akan engkau jumpai nanti malam Di lain bagian adalah keterangan dan petunjuk mengenai pelajaran Tuyahun Chio Hoat serta Kero memperdalam latihannya Dengan peryakinanmu yang sekarang engkau sudah setingkat di atas jago kelas menengah dan tak mungkin dirubuhkan dalam keadaan Apanun Hanya bakat memang membantu banyak, maka kurangi ada terburu nafsu Dalam hal apapun engkau harus bisa bersikap tenang dan bertindak dengan pakai perhitungan dengan mempergunakan pikiranmu yang jernih Siobian siaseng angsurkan semua bagian lembaran lain yang ada padanya yang dengan kaku disambuti oleh si Nona Jika biasanya Li Song Tidyak mau mengerti bila dinasihati oleh sutainya maka untuk sekarang dia rela menerima sencilan dari si mahasiswa terhadap adatnya yang suka asaran dan berangasan Maksudnya demi kebaikannya pula Si mahasiswa tersenyum, kemudian ia memberi tanda pada Kun Leong dengan isyarat Berdua pula mereka menggusur balik batu hitam yang pertama ditemukan di luar guna menutupi kembali lubang tanah dari mana Huat In berdua sutainya keluar Bersama mereka mengatur agar letak batu persis seperti keadaan semula Kemudian diambang pintu kamar batu si mahasiswa menjurah dalam sebagai pertanda pemberian hormat terakhir kepada makam Sin Mosan Kuat In di tengah ruangan Tenangkanlah hati San Suheng di alam baka karena semua kehendakmu telah terbukti dan kesampaian Ijinkan Siow Teh menyebut Engka sebagai Suhengku sebagai rasa kagum kepada saudara seangkatan yang lebih tua Sesungguhnya bahwa derajat yang lebih mulia dari sesama manusia di muka bumi tidak ada, semua ini diukur dari perbuatannya Kami anak murid Losin Hiap dengan ini mengucapkan terima kasih atas pesanan peninggalanmu Demikian pula aku si mahasiswa Rudin yang kini baru terbuka matanya untuk bisa membedakan antara perkataan bakti dan kasih Sekarang engkau tak bisa lagi penasaran Karen jalan lapang terbentang di hadapanmu Selamat jalan Kun Leong pun menelak sikap si mahasiswa di belakangnya menyojak ke arah permukaan tanah di kamar batu tempat kerangka Sin Mos dikebumikan Terpaksa si Nona ikutan Pei sebagai tanda terima kasihnya juga Bila tidak, dalam keadaan biasa Nona Oeye pasti akan tertawa geli melihat sikap dan doa Tok Leong Kongcu yang mirin orang gendeng Sehabis itu mahasiswa rapatkan kembali pintu kamar batu tersebut dan berkata ditujukan kepada kedua orang Tunggu dekat mulut gua begitu aku beri tanda melompatlah ke bawah dan lari cepat tinggalkan tempat itu sejauhnya Jangan ayal, kedua muda Nudi menurut, sambil menganggup mereka menuju ke mulut gua Matanya tak berkesip mengawasi gerakan selanjutnya dari Seng Susiok Tak urung hati mereka kebat kebit Siau Bian Sia Seng kemudian pernahkan diri di batu hitam dengan muka Menghadap dinding untuk menirukan gerakan ke-35 dari ajaran Sin Mo Lalu ia tengadahkan kepalanya mencari sasaran yang ditujunya, segera ia bisa mengenali pertandaan yang diberikan silblis malaikat itu Perlahan ia rubah posisi tangannya dalam gerakan paisu dengan telapakan kiri miring sedang telapakan tangan kanan menunjuk ke atas Semua menahan napas tak terkecuali si mahasiswa ketiga orang merasakan suasana tegang Tok Liong Kong Cu empos semangatnya, mendadak tangan kirinya menyabet ke muka Berbareng meminjam tenaga sambaran ke muka tangan menghantam ke lubang kecil yang terletak di celah ceglokan batu dinding atas Berhasil Tanpa mengeluarkan suara lubang itu retak dan pelurukannya jatuh Waktu si mahasiswa berdiri di atas batu hitam dan mencoba mengoreknya benar saja lubang itu telah tembus lurus hingga merupakan sebuah lubang sebesar mulut mangkuk Setelah meneliti sesaat tangannya miraba ke dalam lubang yang baru dibuatnya tak lama tangan ini menemukan tali yang terjuntai serta mengeluar-keluar begitu terpegang oleh si mahasiswa Mahasiswa menoleh ke mulut gua seraya anggukan kepalanya Serentak ia menarik tali ini ke bawah, bersamaan itu sebuah kantong kulit ikut terbawa Ia turun dari batu hitam itu untuk memegang kantong kulitnya yang menjuntai Di bagian luarnya segera terbaca tulisan peringatan dengan huruf besar, cepat berlalu Bertepatan itu terdengar suara berdesis, si mahasiswa melihat nyala api dalam lubang yang mulai membakar sumbu bahan peledak yang dipasang sin modulu Tanpa sempat menegas lagi isi kantongnya, si mahasiswa masukkan benda ini dalam saku Kemudian ia membungkuk sambil kerahkan tenaga untuk mengangkat batu hitam di sebelahnya Tetapi pada saat yang sama terdengar suara bergemuruh, beberapa pecahan batu gunung jatuh menggelinding dari atas tepat menimpah ke permukaan batu hitam tersebut Siawosu siok, berseru lisong kecemasan Dari tadi berdua dengan suteenya mereka belum berlalu dari mulut gua dan hanya mengawasi dengan hati was-was Dia tahu maksud si mahasiswa namun dia lebih memikirkan keselamatan pujaannya ini Nona Oeye sadar waktu tidak banyak lagi, setiap saat gua itu bisa teruruk nutup oleh batu gunung maka, dia sampai memperlihatkan kekhawatirannya Demikian pula Kunliong tahu bahaya apa yang mengancam bila mereka tak cepat berlalu Biarkan saja su siok, yang penting kita lekas keluar dari sini Ia berseru sambil batu ke anak asap yang keluar dari lubang di atas Asap ini mulai memenuhi ruangan gua, diiringi oleh rontokan abu pasir atau kerikil batu Siawian siaseng mencelat dari mulut gua dan mengapung bagaikan seekor burung walet Kedua tangannya menyambar ke masing lengan si muda mudi untuk menyanggah berat tubuh mereka Hampir berbareng itu terdengar letusan keras dan beberapa gempilan batu gunung terlepas munkrat menyambar Serta beterbangan jatuh bersamaan usaha ketiga orang untuk mencapai bumi di bawahnya Gunung kecil yang meluruk jatuh Demikian pula suara gemuruh terdengar makin santer makin santer dalam gua di barengi batu perongkalan yang menggelindik melalui retakan lubang di atas yang makin melebar Si mahasiswa mengangguk, ia urungkan maksudnya untuk memanggul membawa keluar batu hitam yang berharga itu Dengan apa boleh buat ia harus tinggalkan ini, pikirnya biarlah nanti ia mencarinya lagi di lain tempat suatu ketika Sebat sekali ia telah bertindak keluar mulut gua Kedua muda mudi juga telah molos dari mulut gua yang sempit ini begitu melihat Siawian siaseng bertindak ke arah mereka Hati mereka gelisah bukan main Suara gemuruh dari arah dalam gua terus makin keras juga, kini bahkan dengan suara letupan kecil Tanpa menanti perintah lagi kedua muda mudi jejakan kakinya di atas tanjakan jalan ke gua itu melayang turun ke tanah di bawah Bersamaan itu si mahasiswa pun telah mencelat dari mulut gua dan mengapung bagaikan seekor burung walet Kedua tangannya dengan cepat memegang masing bagian lengan atas kedua muda mudi seperti tengah menyangga tubuh mereka untuk perlahan secara enteng turun ke atas tanah Hampir berbareng ini terdengar letusan keras dan beberapa gempilan batu gunung terlepas munkrat menyambar jatuh ke bawah bumi Pecahan batu gunung ini masih terus berlansung serta beterbangan bersamaan usaha ketiga orang dalam mencapai tanah di bawah mereka Ketika kaki mereka menyentuh bumi terdengar ledakan dasyat Tanah di bawah mereka serasa bergoyang Tapi mereka tak hentikan gerakannya Terus saja ketiga orang ini berlari dengan kepandayannya yang ada pada mereka Terus, terus mereka berlari sekuat tenaga Bahkan kadang si nona OE mencoba menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya namun membawa hasil tak seberapa Letusan hebat masih terdengar di belakang mereka Bumi yang diinjak tetap bergetar dan seakan bergerak karena terjadi sesuatu gempa Sedang batu terasa terus-menerus bertaburan ke permukaan tanah dari atas Akhirnya setelah berlari beberapa puluh tumpak mereka hentikan kaki mereka Tanah di bawah mereka telah tak terasa terlalu bergoyang namun getarannya masih ada Ketika mereka putar tubuh mereka berbalik di belakang mereka masih nampak pandangan yang menebarkan Api terlihat menjelat bersama gumpalan asap hitam tebal yang keluar dari mulut gua Dinding di atasnya mulai retak menimbuni mulut gua Jalan tanjakan ke atas terbelah dan meluruk jadi pecahan batu besar kecil ke bawah Sepeminum teh letusan itu masih terdengar diiringi batuan yang melayang atau berloncatan Waktu suara gemuruh itu meredah runtuhan batu gunung juga mulai sirep Mulut gua itu sekarang telah rata tanpa bekas Jika dulu adalah sebuah lubang maka kini hanya tinggal merupakan sebagian dari batu lambing gunung Seperti bagian lain dari lareng gunung tersebut Berpuluh ribu runtukan batu teronggok di bawahnya Jalanan tanjakan batu yang semula ke mulut gua kini telah roboh dan rata seperti kaki gunung yang lain Sekali masih terdengar suara letupan kecil dilikuti dengan batu sedikit yang rontok ke bawah Ketika akhirnya semuanya sirep yang ada sekarang tak lain Hanya tinggal asap dan debu yang kian menipis mengepul ke atas Pemandangan di muka kini telah berubah sama sekali dari asalnya Gunung itu tetap berdiri dengan megah menjulang ke atas sebagai ciptaan alam yang wajar Tak ada tanda bekas adanya kehidupan di sana Mulut gua telah merapat, mungkin dalamnya telah rata dengan tanah teruruk batu Gunung yang runtuh bersama ratusan codot yang jadi penghuninya Kerangka Sinmor dan Chengto telah terkubur dalam perut gunung Sunggah berbahaya, Li Song lelepkan lidahnya Hanya itulah yang keluar ketika pertama dia buka mulut Tiba saja si Nona rasakan kakinya lemas Dia jatuhkan diri buat berduduk di atas tanah Ditelat oleh Seng Sutae Bersama Kun Leong berdua mereka mendeprok Sambil mengawasi kejadian di muka dari peristiwa luar biasa ini di kejauhan Mungkin karena takutnya Nona Oaye sampai merasakan dia lemas tak bertenaga Namun pengaruh yang sama berlaku juga pada Sutaenya Si pemuda merasakan kecapaian yang hebat akibat berlari dalam kecemasan tadi Khawatir lari mereka kalah cepat dan tubuh mereka telah teruruk lebih dahulu oleh runtuhan batu gunung dari ledakan tersebut sebelum mereka mencapai tempat yang aman Kini mereka telah selamat Letihnya dirasa bukan main hingga otot kakinya seakan kejang Hanya si mahasiswa yang tetap berdiri di samping mereka dengan tersenyum simpul Sin Mo adalah contoh manusia yang sebahagianya di dunia yang pernah ku kenal Segala keinginannya sebelum meninggal telah keturutan semua sekarang Katanya menunjuk ke arah gunung Apakah hidupnya juga bahagia? Siawisu Siok Menimpali si Nona Atas debatan Li Song mahasiswa itu tak bisa menjawab seketika Eh, siobian siaseng gelagapan Bahagia dengan bahagian ada macam Meskipun mungkin bukan yang paling bahagia hidup dunia ini Tapi pokoknya ia boleh disebut bahagia pula Coba apa? Ia berhasil memperoleh hati dari kekasihnya yang sampal bersedia mengorbankan jiwa demi cinta mereka Kemudian ia berhasil pula membalas sakit hatinya pada Chengto Paling akhir keinginannya pun terpenuhi semua peninggalannya jatuh kepada engkau berdua Sebagai pembalas budi terhadap pasuhu sedang engkau adalah cucu muridnya Wah, apa itu tidak bahagia namanya jika ku katakan demikian? Dan aku masih sedia mengantarkan heksu ini untuk saya Chengto Tentang itu belum terpikirkan, biar lain kali saja ku selidiki Untuk mengalihkan perhatian ia sengaja membuka mulut kantong kulit Dan mengeluarkan sejilid kitab tebal yang kulit luarnya berwarna hitam Entah terbuat dari apa Tentu saja pandangan ini menyebabkan si Nona melupakan debatannya Hampir berbareng kedua muda mudi itu berbangkit dari tanah seperti mendapat tambahan tenaga baru Kun Liong mengikuti sucienya dari belakang menghampiri pada Tok Liong Kong Chu Ia tersenyum untuk pikiran si susok yang beracun yang bisa mengelak membuka jalan baru dalam keadaan terdesak bagaimanapun Sungguh licin Tapi biar bagaimana permusuhan Sin Mor dan Chengto telah dengan rukun damai Mereka sama dalam tanah di kamar batu di atas gua itu dengan bersanding saling bersebelahan Kata si pemuda sambil mendekati pada kedua orang itu Tok Liong Kong Chu tertawa terbahak Demikian pula Li Song merasa gei juga ucapan sucienya ini Bagaimana engkau bisa tahu itu kerangka Chengto sejak pertama Si mahaswa berpaling Karena diari kelingkingnya tidak ada satu pada tangannya Waktu kita menguburkan kerangka yang sebuah Maka aku menghubungkan dengan dugaanku setelah mendengar cerita huat ini Ho Shio, Kun Liong menerangkan Lain kali engkau akan mengalami kemajuan dalam kera berpikirmu Tersenyum mengangguk si mahasiswa Nona Oe Ye pun senang mendengar sucienya dipuji oleh Seng Susok Muda Bertiga mereka mengerumuni kitab yang dipegang oleh si mahasiswa untuk melihat isinya Dalamnya tak berbeda dengan kitab pelajaran ilmu silat lain Yaitu gambar yang diterangkan dengan penjelasan kata Hanya sudah tentu alirannya yang berlainan Cuma sebentar mereka memperhatikan isinya Sampai Siau Bian Sia Seng menutup lembaran terakhir Sama tak ada minat mereka buat meyakinkan apa yang terkandung di dalamnya Karena pada hakikatnya semua inti pelajaran silat itu sama tinggal Kesungguhan latihan mereka Hanya penyakinannya yang berbeda Tok Liong Kong Cudong akan kepala ke atas melihat matahari yang mulai surem Agaknya waktu sore hari telah lewat Tanpa berjanji mereka setuju untuk pulang kembali ke tempat mereka bermalam Ketika mereka menoleh untuk penghabisan kali ke arah lubang gua berasal Semua kegiatan di sana telah meredah sama sekali Beriring mereka bertindak tanpa berkata pula menuruni jalanan gunung itu kembali ke rumah penduduk di bawah Karena lewatnya setelah tangsel perut, ketiga orang terus tidur sebentar untuk istirahat Ketika Kun Liong terbangun dari tidurnya pemuda itu dapatkan dirinya seorang diri dalam kamar Si mahasiswa telah tak kelihatan bayangnya, sedang pembaringannya telah dibereskan Untuk kagetnya Kun Liong pun tak menemui Suciye-nya waktu ia ke belakang guna bersihkan badannya Maka secepat selesai ia berdan dan ia mencari kedua orang ini Tujuannya adalah tempat yang biasa dipakai latihan oleh mereka pada malam hari Benar saja ketika mendekati tempat TSB, terdengar suara si mahasiswa memberi petunjuk kepada Seng Suciye Entah mengapa hatinya jadi lega dan girang Ketika si pemuda munculkan diri menonton di samping mereka Si mahasiswa telah selesai memberi petunjuk dan melatih lisong ilmu permainan golok peninggalan Sinmo yang disebut Tuyehun Toat Kemudian ia bersiap untuk mengajarkan ilmu yang baru kepada si Suciye Sekarang aku akan memberi engkau ilmu tunggal ciptaan suhu terakhir yang diberi nama Tayet Im Yang Toat Bengkun Ilmu pukulan tunggal positif negatif pengejar nyawa Dari semua murid suhu hanya aku seorang yang mempelajari ilmu ini disebabkan akulah yang mendampingi di saat terakhir dalam sisa hidupnya Kini engkau adalah orang kedua yang menerima pelajaran langsung dari kakek gurumu itu Sebagai engkau ketahui ilmu ini adalah mengutamakan perubahan dari Im dan Yang guna menindih perlawanan lawan Im adalah negatif yang berarti juga dingin, lunak dan enteng atau boleh pula disebut bawah, bengkok serta kiri sebagai lawannya dari Yang Yang berarti positif jaitu panas, keras, berat atas, lurus dan kanan Pokoknya dua sejoli yang merupakan perlawanan atau perubahan arah yang nampaknya bertentangan namun sebenarnya merupakan satu kesatuan Karena di samping tenaga keras, Yang, engkau harus mempunyai tenaga lembek, Im, buat mengimbangi Demikian seterusri ia saling menindih saling berganti Di mana musuh keras engkau lunak kalau ia lemah kita kuat Dengan kesebutan kita menindih lawan, dengan kelincahan kita menghindar kekuatan lawan Bagaimana juga dengan ilmu sin modi dinding, pukulan ini hanya mengutamakan perubahan tangan Tetapi bila engkau kelak bisa memahami intinya, engkau akan bisa menggunakan sesuka hatimu Dan dari yang satu ini terciptalah peluhanan perubahan yang tak putusnya Engkau lihatlah Siau bin Sia Seng lalu rangkapkan sepasang tangannya di muka dada dalam sikap bersemedi Kemudian ia berjalan ke muka, bersamaan itu kedua tangannya diluruskan ke muka, seperti menyingkap semak yang lebat Badannya terus meliuk sambil jalan bagaikan melenggak-lenggok Namun gerakan tangan tak putus, mulai yang kanan naik ke atas kemudian disusul dengan yang kiri Sedang pada saat itu tangan kanan ini telah bersiap di bawah sekejap saja Beberapa perubahan telah terjadi meskipun lakunya laksana orang tengah berjoget layaknya Sampai Li Song yang menyaksikannya jadi keripuhan untuk mengingatnya Paling akhir baru kedua tangan si Mia Hasiswa terbentang dalam gerakan menyabet ke samping Waktu tangan ini menyabet sampai mengeluarkan samberan angin karena tenaga dalam yang meluncur Sekarang engkau coba menitah si mahasiswa Li Song mencoba menirukan, tetapi karena gayanya yang dibuat malah menyebabkan tubuhnya megal-megol mirip orang sedang berjoget hingga menjadi tertawaan si mahasiswa Kun Leong yang memperhatikannya pun tak urung jadi geli dibuatnya Engkau juga boleh berlatih, Xiao Chu, berkata Xiao Bian Xia Seng Si pemuda mengiyakan dan ringkeskan pakaiannya Tok Leong Kong Chu mainkan gerakannya lagi Berdua mereka memperhatikan Ditertawakan tadi Nona Oe Yee rasakan mukanya panas namun tak bisa marah Maka ketika ilmu itu diterangkan sekali lagi dia memperhatikan lebih seksama Demikian kedua muda mudi berlatih berulang sampai gerakannya tak kaku Cukup engkau latihan dasarnya dulu Tiga tahun belum tentu engkau bisa mainkan pelajaran ilmu ini dengan betul Kelihatannya saja mudah dan sederhana, namun orang tak akan paham intinya yang mendalam Apabila engkau sudah bisa memahami inti tersebut barulah engkau akan mengakui kebenaran ucapanku tadi Jika dalam satu tahun ia sudah bisa mainkan dengan baik berarti orang itu sungguh berbakat luar biasa Perlahan engkau latih terus sampai mata batinmu terbuka hingga bisa memecahkan semua perubahannya Barulah engkau tahu sampai di mana suatu kehalusan, kehebatan dan mujizatnya yang dengan satu kata aku sebut seninya ilmu silat Menerangkan si mahasiswa Pemuda siha itu heran mendengar keterangan tersebut Waktu mencoba lagi lebih seksama perlahan baru tergambar semua kelemahannya sebagai bukti kebenaran ucapan si mahasiswa Apabila kakinya sudah benar maka tangannya yang salah, dan jika ia memperhatikan ke tangannya saja kepalanya tidak lurus dan seterusnya Ilmu ini lebih banyak menggunakan seluruh persendian dengan menggunakan tenaga dalam yang tersembunyi Sekarang Kun Liong bisa mengetahui mengapa ilmu ini akan memakan waktu lama dan sukar dipelajari Setelah berlatih lagi sesaat si mahasiswa mengajak mereka pulang ke pemondokan Di situ makanan telah tersedia Mereka makan tanpa banyak bicara lagi Sehabis bersantap Li Song masuk kembali ke kamarnya untuk memulihkan semangat Dia bersemedia di atas tempat tidurnya sambil merenungkan semua pelajaran yang diterimanya dalam beberapa hari ini Sungguh tak menyangka dalam dua hari ini telah bisa membawa perubahan yang demikian besar dalam kepandayannya yang akan menentukan jalan hidup selanjutnya Dia seakan salin kuli dan bertukar tulang kini Jika dulu ada pelajaran yang sukar dipelajari kini dengan merenung dan memperhatikan baik jalan pemecahannya jurus itu akan dapat dimainkan lagi tanpa diragukan pula Demikian pula latihan napasnya mengalami kemajuan yang pesat berkat bimbingan yang istimewa serta teratur Ketika nona OEY tengah bersemedia ini si mahasiswa telah mengajak kembali Kun Liong ke tempat latihan Untuk menghilangkan kegelisahan si pemuda yang nampaknya tak tentram sampai menunggu waktu perjanjian Seng Su Chie dengan pertapa wanita itu selesai Tok Liong Kong Chu sengaja menyuruh mengulang semua pelajaran yang didapat pemuda itu dalam dua hari terakhir ini Si pemuda mainkan jurus itu dengan hati tak tentram hingga acap kali ia membuat kesalahan dan harus dibetulkan kembali Baru waktu ia mulai belajar berlatih menimpuk senjata rahasia dari ajaran sinmu perhatiannya bisa dipusatkan lebih banyak Lalu karena asiknya ia sampai melupakan waktu yang makin larut juga Hari itu tanggal 14, bulan Purnama, menyinarkan cahayanya yang gilang gemilang Meskipun tidak penuh Dewi malam ini nampak bundar tanpa cacat Orang tak akan bisa membedakan melihat dengan bulan penuh tanggal 15 besok sekali pandang, kecuali yang sudah biasa dan ahli Kun Liong terus juga berlatih Tanpa terasa bulan makin tinggi juga ke arah barat Si pemuda telah memahirkan kera menimpuk senjata rahasia sinmu Kini ia tinggal melatih saja dengan mencari sasaran hidup yang bergerak Tok Liong Kong Chu mengangguk sebagai tanda nuas Ia lapkan tangannya agar pemuda Si Han ini hentikan latihannya Aku masih mempunyai sebuah ilmu yang tidak tahu mau ku turunkan kepada siapa Ia berkata, sekarang setelah kupikirkan aku akan beri nama Xiao Tian Lui Kang Pukulan geledek membakar langit Ilmu ini adalah pukulan tunggal ciptaanku sendiri Sebegitu jauh aku belum pernah mempergunakannya, namun dengan melihat hasil ciptaan sinmu ilmu ini harus turun juga ke dunia Aku berikan padamu, siapa tahu suatu hari engkau memerlukannya dan akan menggunakan salah satu jurusnya Biarlah suciamu itu nanti belajar dari engkau Pukulan ini terdiri dari tiga jurus yang masing ku beri nama untuk tiap gerakan yaitu Hang Lui Xiao Hun Angin dan Guntur menyapu mega, pertama, kemudian Kia Hui E Xiao Tian, mengangkat ebor membakar langit Dan terakhir Hoan In Xiao Tian, membalik awan membakar langit Setelah itu si mahasiswa mulai mengajarkan caranya memainkan ilmu tersebut disertai per Dengan tekun dan penuh semangat K.U.Liong memperhatikan Seng Susok Siao Bian Sia Seng mengajarkan jurus ilmu pukulan tunggalnya yang diberi nama Siao Tian Lui Kang atau pukulan geledek membakar langit Ubahannya Kemudian ia menyuruh Kun Liong berlatih sendiri Beberapa kali ia memberi petunjuk agar si pemuda terlebih paham dengan tipu perubahannya yang bisa dibuat sekehendak hatinya yang memakai menurut K.U.Liong mengolahnya Mendapat ilmu yang baru ini Kun Liong jadi penuh perhatiannya Perlahan ia melupakan kekhawatiran terhadap Seng Su Chie Sekarang ia mempertaruhkan kemampuannya untuk dapat mengingat petunjuk si mahasiswa yang berdiri di samping Ia pun harus tumblekan semua kepandainya untuk memecahkan dengan akal akan perubahan yang dilakukan lawan dan kemungkinan lainnya Pada hakikatnya ilmu ini sederhana, tetapi sangat praktis karena semua yang digunakan diutamakan gerakan dasarnya semacam ilmu silat yang disebut toanta seperti tangkisan, pukulan lurus, mendak, menyapu dan sebagainya Namun justru yang sederhana kelihatan ini biasanya malah agak sukar dipahamkan dari tipu yang beraneka ragam gerakannya karena membutuhkan pemusatan pikiran yang lebih mantap dan keyakinan Kepercayaan diri sendiri Kun Liong berlatih terus dan terus Ketika terakhir ia hentikan latihannya ia jadi terkejut karena si mahasiswa tak berada di sampingnya lagi Ia dongakan kepala kerembulan yang makin tinggi juga, dari dahinya masih mengalirkan keringat yang berketes ke bawah Kalau tidak salah hari telah menjelang tengah malam Diingatkan akan hal waktu ia jadi tersadar Mungkin sucianya telah berlalu dari tempat pemondokan buat memenuhi janjinya mengadakan pertemuan dengan pertapa wanita yang digelari Cheng Leong Sutai itu Mengingat sampai di sini hatinya jadi was-was kembali Cepat ia bereskan segala sesuatunya, kemudian dengan berlari ia menuju ke gunung belakang Kun Leong tak terlalu sukar mencari tempat yang sekiranya bisa digunakan sebagai pertemuan karena putri malam menyinarkan cahayanya yang gemilang Beruntung ketika sampai ia masih keburu melihat si suciya Li Song berhadapan dengan pertapa wanita Cheng Leong Sutai itu, karena babakan bergebrak baru dimulai Fai iiii Pertempuran di terang bulan Li Song penuhi janjinya buat bertemu dengan si pertapa wanita Waktu menunjukkan dekat tengah malam dia telah hentikan semelinya Penaganya serasa pulih kembali seluruhnya, demikian pula semangatnya jadi tergugah Sebagai seorang yang suka akan ribut dan cari persoalan, dia senang benar bila kena perkara Darah mudanya segera bergelora Dengan berjingkat dia lewati kamar depan tempat kedua pria tidur Kamar itu tertutup rapat hingga dia mengira kedua orang telah tidur padahal waktu itu Kun Leong sedang menjalani latihannya di bawah bimbingan si mahasiswa Nona Oey tak ingin mengagetkan mereka, dia pun tak sudi dibantu Dengan menyoren kedua goloknya di kiri kanan pinggangnya dia tampak bertambah gagah Sambil entengkan tubuhnya dan berlari kecil setelah menutup pintu kembali dia tujukan kakinya ke belakang lamping gunung Dia sengaja mengambil jalan memutar yang telah dikenalnya Maka Lee Song tak bersomplokan dengan suteenya yang tengah berlatih siau Tian Lui Kang di tempat yang biasa Ketika sampai di tempat bergerombol pohon dia melihat sebuah tanah datar yang cukup luas Sinar bulan dengan indah menyoroti ke bawah Di tengah membelakangi ke arah dia mendatangi berdiri seseorang dengan memakai pakaian serbah hijau Di tangannya memegang sebuah kebutan yang tak salah lagi pasti Ceng Liong sutai orangnya Begitu Nona Oey tiba, Pertapa Wimita ini telah memutar tubuh ke arahnya Sungguh boleh dipegang ucapanmu, dia berkata tanpa menunjukkan Sesuatu perasaan di mukanya Wajah ini datah biasa, bahkan sangat dingin Di sinar bulan itu cacat kehijauan di mata kirinya menambah angker wajah tersebut Tentu, si Nona yang tak mau kalah menyahut sambil tegapkan dadanya Apakah maksudmu datang membawa kedua golok tersebut kepadaku? Bertanya si Pertapa menunjuk dengan pengebutnya Terserah kau, apa yang menjadi kehendakmu akan kulayani Jawab Li Songgagah Jadi engkau niat bertempur dengan aku Baru kali ini kelihatan Ceng Liong sutai tertawa Namun dibalik suaranya mengandung nada kegetiran Sesukamu, engkau boleh tentukan syaratmu sendiri Nona Oey mengangguk Bagus! Aku akan menuntut sesuatu darimu Si Nona berangasan jadi semangat, diaringkeskan pakaiannya bersiap Dia pun ingat pesan si mahasiswa untuk bersikap tenang dengan menjernihkan pikirannya Tetapi serangan yang dinantikan tak kunjung datang Maka dengan heran dia mengawasi pada si Pertapa yang masih berdiri taajuh Apakah kita lalu jadi bertempur tidak? Nona Oey lebarkan pandangan matanya Ceng Liong sutai goyangkan tangannya Aku hanya ingin berkata padamu Katanya kembali dengan tersenyum Namun suaranya telah menunjukkan kesabaran Bahkan keramahan meskipun ada sesuatu yang merasakan suaranya itu Si Nona jadi melengak Dengan tercengang dan mendelong Dia hanya mengawasi sikap si Pertapa yang luar biasa ini Aku menyuruhmu datang kemari untuk mendengarkan ceritaku Maka engkau pun harus sepenuh hatimu berterus terang kepada aku Atas keterangan ini Nona Oey jadi tergugu tanpa bisa bicara sesaat Tapi dia segera menguasai dirinya kembali adat yang lama muncul lagi Ah, aku tidak mempunjai waktu untuk mendengarkan ceritamu itu Li Song membantah Tetapi engkau sudah berjanji barusan Tenang si Pertapa kerlingkan matanya Kapan aku berjanji akan mendengarkan ceritamu Si Nona berjengit Tadi engkau katakan sendiri aku boleh menentukan syaratnya Maka sekarang aku tentukan engkau harus mendengar ceritaku dulu sampai habis Nah, engkau pun mulai sekarang harus menjawab pertanyaanku dengan jujur Pertana wanita itu menimpali Atas sanggahan tersebut Li Song yang biasanya mau menangan sendiri sampai terbungkam tanpa bisa mendebat lagi Baru sekarang dia sadar di samping garang juga Cheng Leong Sutai boleh dianggap atau dikatakan seorang yang jenaka serta pandai memergunakan akalnya Bagaimana, setuju, dia mesem Ragu Nona Oey anggukan kepalanya perlahan Meskipun dia seorang yang sangat keras Namun hatinya juga polos dan gampang menerima kenyataan serta kebenaran Kini si pertapa wanita telah memenangkannya dengan suatu pancingan Mau tak mau ia harus mengakuinya dan menerima saja Apakah hengka sudah mempunyai tunangan Cheng Leong Sutai menatap tajam Nona Oey menggeleng Hatinya jadi jengah untuk menjawab Seorang kekasih Tanya si pertapa lagi Setelah mengerutkan dahi sesaat kembali Li Song menggeleng Apakah telah ada pria yang engkau penujui Setelah merenung agak lama baru si Nona mengangkuk perlahan Kurang ajar pikirnya Kalau pertanyaan yang sebentar keluar Yang itu lagi dia niat melabraknya Tak peduli apa yang mungkin terjadi Ini sudah keterlaluan menyinggung soal pribadi yang sangat mendalam Tetapi apa yang kemudian keluar adalah Mencengangkan si Nona yang berangasan ini Karena itu adalah sebuah cerita dari si pertapa Bahkan riwayat pribadinya sendiri Dulu waktu muda seusiamu juga aku seorang yang keras seperti engkau Malah mungkin lebih berangasan Orang tak boleh salah sedikit pun padaku Maka pertama kali melihat sifatmu aku jadi suka padamu Dia seperti merenung ke masa silam sebelum melanjutkan Dahulupun aku pernah punya pria yang ku penujui Namun ia tak menggubrisku sama sekali Tapi matian aku menyintainya Mungkin sampai sekarang bahkan hingga matiku pun aku tetap menyintanya Cheng Leong Sutai menatap bulan setelah berpaling sesaat kepada si Nona Aku adalah Sumoi, adik seperguruan, San Kwat In Jadi engkau satu saudara seperguruan dengan Sin Mo Terbelalak Matuli Song menegaskan Ya, ia adalah Toa Suhengku Mengangguk si pertapa wanita Kami sama belajar di Kunlun Sania Seorang yang berbakat dan terpandai di antara sesama seperguruan kami Ia pulalah pria yang ku rindukan siang malang Yang mati hidupnya selalu kupikirkan sampai detik ini Hanya sayang kemudian ia telah menghilang tak tahu kemana parannya Tanda pisah M Atas jawaban itu Nona Oaye jadi kasihan pada nasib si pertapa wanita yang bersengsara karena cinta Diam timbul simpatiknya pada Cheng Leong Sutai Tanpa sadar dia jadi menggigil ketika membayangkan lelakon di alami Sin Mo semua Tapi gerakan mata pertapa wanita itu sungguh awas Dalam sekejap saja dia telah dapat mengetahui perubahan yang tak wajar dari si Nona Apakah engkau mengetahui kabar atau keterangan tentang Beradanya Sin Mo, tiba dia mengalihkan perhatiannya pada Nona ini Ehu, aku hanya, Nona Oaye tak bisa melanjutkan harus berkata bagaimana Karena sukar untuk berbohong Jadi engkau memang tahu beritanya, suara Cheng Leong Sutai menusuk Atas tatapan matanya yang tajam Li Song tak dapat bertahan lagi untuk tidak mengatakan yang benar Dengan jujur dia mulai menceritakan perihal riwayat Sin Mo menurut apa yang diketahuinya Sampai terakhir tadi siang gua di gunung tersebut teruruk batu yang hancur meledak Akibat dipasangi obat pasang oleh Sin Mo sendiri sambil memendam jenazah kerangkanya dalam kamar batu bersama musuh besarnya dulu Penuh perhatian Cheng Leong Sutai mendengarkannya dengan berminat Tetapi ketika cerita berakhir untuk keheranannya si Nona tak melihat pertapa wanita itu menitikan air matanya sedikitpun Agaknya dia sudah tahan untuk menguasai perasaannya, sekalipun oleh air matu cinta yang selalu didambakannya Memang aku pun telah menduga ia sudah tiada Kini firasatku ternyata terbukti ia benar sudah pergi, bahkan mungkin belasan tahun yang lalu Li Song mendengar Cheng Leong Sutai mengguman seorang diri seperti ditujukan khusus hanya padanya seorang Tak sialah aku mengganti bajuku sekarang dengan mengenakan jubah pertapaan untuk mempertahankan kesucian cintaku Mendadak ia menoleh kepada si Nona hingga hatinya jadi berdebar pula Apakah pria yang kau penujui itu tahu cintamu? Dengan pandangan aneh seng pertapa wanita bertanya Setelah merenung kembali perlahan Nona Oe Yee gelengkan kepalanya Dan engkau betul menyintainya dengan mendalam Pertapa itu lagi menunjukkanlah perhatiannya yang aneh Tanpa sang sisi Nona anggukan kepalanya Kemarilah engkau, Cheng Leong Sutai menggapaikan tangannya Li Song menurut mendekati ke arah si pertapa meskipun dia tak mengerti apa maksudnya dan berhenti tepat di hadapannya Pertapa wanita yang aneh ini meneliti dengan seksama wajahnya di terang bulan Kemudian dia memegang kedua pipisi Nona dengan jari kedua belah tangannya sebelum manggut Tak ada tanda bintang jodohmu bakal pudar Dahulu seorang peramal menyatakan bahwa aku bakal jadi seorang perawan tua sampai seumur hidupku Apa yang diramalkannya kini memang jadi kenyataan Meskipun waktu itu aku marah hebat dan menganggap sangat tak mungkin Dia berkata lambat hingga Nona Oe Yee jadi turut terpengaruh perasaannya Kemudian dengan hati dia meneruskan yang ditujukan padanya Mudahan engkau tak akan mengalami tragedi cinta yang pahit seperti aku ini dan hidup rukun bahagia dengan orang yang kau puja Dibayangan pelupuk mata si Nona tergambar wajah Seng mahasiswa Pujaannya yang sedang tersenyum Namun dia tak berani membayangkan apakah kelak dia bisa bersama selalu dengan si Siau Bian Sia Seng ini karena ia adalah susoknya sendiri Tanpa terasa hatinya jadi penat Tiba saja Nona Oe Yee berlari ke arah si pertapa wanita dan menjatuhkan kepalanya ke pundak Ceng Liong Sutai Guna mengumbar kesedihannya menangis terseduh Dia seperti kenapa Sona Gaib berkat terpengaruh oleh keakraban yang diperlihatkannya Beruntung pertapa itu bagaikan mengetahui perasaannya pula Dia biarkan si Nona menangis sesenggukan dalam pelukannya Bahkan dengan penuh kasih sayang seorang ibu diami ngelus rambut si Nona yang hitam jengat Dulu aku pun seperti engkau, pria yang kukasihi sampai tulang sum-sumku tidak mengetahui sama sekali perasaanku ini Bahkan cacap di bagian mata kiriku ini pun adalah sebagai olah perbuatan tangannya yang sampai hati melukaiku Mungkin dikarenakan pula ada tuat aku yang jelek hingga ia tidak menaruh perhatian Aku adalah seorang manja yang suka ngambil jika disinggung sedikit saja Sebab aku adalah murid perempuan satunya kesayangan Suhu Ceng Liong Sutai berkata perlahan seakan menghibur Jadi Suhengmu sendiri sampai hati melakukan demikian padamu Tanpa merasa Nona Oe Yee angkat kepalanya mengawasi kepada si Pertapa Semua boleh dikata salahku sendiri juga Ia matian menyintai dan bersedia berkorban untuk wanita yang bernama Suheng TSB Sedang aku tak mau tahu hal ini Kukira cinta ini mudah saja dialihkan kepada yang lain Tapi kenyataannya cinta bukanlah barang yang dengan gampang bisa ditukar sesuka hati Cinta bukanlah seperti sepercik lumpur basah yang bisa dijentik lenyap sebagai debu begitu kering Seperti aku pula tak bisa mengalihkan hatiku kepada yang lain Meskipun aku bertekad mencari gantinya seorang lain sebagai Toa Suheng Ichu Sampai akhirnya aku jadi kalap dan turun gunung dengan niat mencari dan membunuh kekasihnya Kemudianlah terjadi pertengkaran hebat dengan Toa Suheng Ku itu yang mengakibatkan cacatku ini Karena menganggap aku terlampau jauh mencampuri urusan pribadinya Dia mengangguk lemah Cheng Leong Sutai memandang ke arah kejauhan namun sebenarnya tak melihat apa di kegelapan alam yang jauh itu sebelum melanjutkan perkataannya Andai kata ia mau menikah sama aku mungkin sejarah akan lain Para susiok pasti mau mengerti dan akan menerimanya dengan menghapuskan peraturan kuno turun-temurun yang hampir berumur seabad lebih Dan mungkin nasib semuanya akan lebih baik Tapi kini semuanya sudah berlalu serta, hanya tinggal jadi kenangan Inilah yang disebut takdir Manusia merancang, namun Tuhan menentukan jalan hidup lain Dia menghela nafas Leong terdiam dan mengawasi kepakaian si pertapa yang bekas kena tangisannya Di bagian sini terlihat basah hingga membuat dia tersipu Dengan malu cepat dia niat menghapusnya memakai tangan Tapi si pertapa warata cuma tersenyum menggoyangkan tangan Tak usah, biar kering sendiri Sekarang semua orang sudah tahu apa yang menimpah nasib kita semuanya Tiap orang mempunyai kekerasan hatinya sendiri Itulah sebabnya manusia sukar ditaklukan satu sama lain oleh sesamanya Ceng Leong Sutai memandang ke atas rembulan yang makin tinggi Kemudian dia menapsi Nona sesaat Hari makin larut Cabut gelokmu segera, titahnya perlahan Jadi kita akan bertempur juga, berjengat Nona Oe Ye Bukan, aku akan ajari engkau ilmu peknian sineng Bayangan malaikat berubah beratus kali Mulai saat ini engkau akan kuanggap muridku satunya kepada siapa Kuturunkan semua ilmuku kelak Tak peduli siapa gurumu sekarang dan tanpa perlu aku minta perkenan lebih dahulu padanya Kalian kurang puas boleh buat perhitungan atas namaku Andai kata engkau menemui kesulitan dengan perjodohanmu nanti di kemudian hari Engkau carilah aku di Kunlunsan Sedapatnya aku akan membantu membereskan dan merampungkannya sampai terlaksana Aku si Leong nama Ithoa Siapa namamu? Li Song menyebutkan namanya Sekarang cabut gelokmu dan coba serang kenakan aku Kata si Pertapa Nona Oe Ye loloskan Ceng Leong tunya Apakah engkau tidak hendak mengambil balik barang pusaka San Chiampo E ini? Dia bertanya Tak perlu, anggap saja aku menghadiahkannya padamu Ayo serang Pertapa menyaut Tetapi Li Song masih ragu Terutama karena dia tak mempunyai alasan untuk memulai pertempuran dengan orang yang telah bersikap baik itu padanya Cepat Engkau kira aku tidak punya kepandayan yang berarti dan hanya gurumu saja yang bisa mengajarkan ilmu kepandayan yang hebat Baik, lihat sebentar aku akan persen sebuah bogem mentah di pipimu Bersamaan habisnya ucapan tersebut mentah dengan gerakan apa tahu tangan si Pertapa wanita itu telah terulur untuk menampar pipi Si Nona sudah tentu Li Song tak mau pipinya ini kena persen tamparan dari Pertapa wanita itu Mendadak goloknya terangkat buat membabat tangan Ceng Leong Sutai Tapi kembali dengan gesit si Pertapa tersebut telah menarik balik tangannya dalam kecepatan yang sukar dibayangkan oleh mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!